Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat materi di website sekolahpenggerak.com Setelah Bapak Ibu melakukan login, Bapak Ibu bisa mengklik panel warna merah di halaman home, yaitu nomor 2, administrasi guru yang berwarna merah Selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung mengklik tombol nomor 5 yaitu membuat materi Setelah itu kita akan melihat ada 3 panel utama panel biru, merah, dan hijau Yang pertama adalah membuat materi, membuat konten, dan membuat quiz Di awali dengan membuat materi Bapak Ibu dapat membuat judul setiap materi yang berbeda-beda dimana dalam sebuah materi Bapak Ibu bisa memiliki beberapa konten, jadi satu materi terdiri dari beberapa konten minimal satu konten dan setiap konten akan memiliki beberapa quiz jadi urutannya seperti itu Bapak Ibu Nah kita mulai dengan membuat materi untuk judul yang pertama kita akan coba kita gunakan cara crop photo profile dan upload ke web sekolah kemudian untuk judul materi ini bebas dan untuk deskripsinya juga bebas saya gunakan copy paste saja dan saya tambahkan narasi yang berbeda sekolahpenggerak .com Nah untuk text silakan Bapak Ibu tuliskan text apa saja yang sekiranya terkait dengan materi Bapak Ibu dan dipisahkan dengan tanda Nah untuk URL gambar Bapak Ibu bisa gunakan URL kebetulan disini saya punya suatu gambar Bapak Ibu bisa cari di Google gambar crop ini crop image kemudian Bapak Ibu klik kanan open new tab kemudian silakan Bapak Ibu klik kanan kemudian pilih copy image address Nah selanjutnya Bapak Ibu tinggal lakukan paste disini Nah langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu pilih target pengguna karena materi hari ini adalah kali ini adalah umum kita pilih yang target penggunanya adalah umum karena cara crop foto profile Nah kemudian untuk kategorinya adalah tentang web sekolah itu terkait dengan teknologi sedangkan level kita pilih juga umum dan prioritasnya kita gunakan diwajibkan karena memang semua pengguna web wajib melakukan upload foto setelah itu kita klik tombol simpan atau update nah akan muncul disini dan status aktif defaultnya adalah tidak aktif karena Bapak Ibu bisa bebas melakukan pengisian materi tanpa harus bisa langsung dilihat oleh apa namanya pengguna web nah jika Bapak Ibu sudah yakin tinggal di checklist saja maka materi Bapak Ibu sudah bisa diakses selanjutnya kita klik tombol edit untuk melanjutkan pembuatan konten kita klik edit maka pembuatan konten kita akan lakukan nah untuk pembuatan konten saya sudah membuat videonya dan sudah saya upload ke channel youtube saya tinggal kita copy paste saja link dari channel youtube yang sudah kita miliki kemudian kita klik maaf kita klik tombol video kemudian kita klik kanan kita paste kan url nya dan kita klik insert nah ini dia adalah foto atau video cara mengkrop foto profil nah selanjutnya kalau sudah kita tentukan judul konten nya kita ketikan judul konten yang kita punya kemudian nomor urut nya kita ganti dengan nomor urut 1 karena ini adalah konten nomor 1 dan durasi minimalnya adalah durasi ini kita gunakan untuk menentukan kapan kuis itu bisa diakses oleh pengguna atau pengakses materi kita itu setelah berapa menit nah untuk kali ini saya gunakan 1 menit sehingga setelah video ini tampil maka kuisnya akan bisa diakses setelah 1 menit ke depan nah sedangkan untuk KKM disesuaikan dengan jumlah soal jumlah soal yang akan Bapak Ibu berikan seperti itu Bapak Ibu nah pada saat ini jumlah soal yang sudah saya siapkan adalah sebanyak 7 nah setelah itu kalau sudah melakukan setting seperti ini kita klik tombol simpan konten nah selanjutnya kita klik tampilkan konten kita klik lagi edit nah disini sudah muncul cara crop ganti profile dan upload ke web sekolah ini adalah judul dari materi kita kemudian kita checklist supaya dia nanti tampil atau aktif kemudian kita klik tombol edit nah setelah kita klik tombol edit langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kuis kebetulan saya sudah membuat pertanyaan pertanyaannya seperti ini contoh pertanyaannya saya lakukan copy paste saya klik tombol simpan nah setelah saya klik tombol simpan maka akan muncul kuis nomor 1 disini saya klik kaca pembesar nah selanjutnya kita tinggal fokus menambahkan opsi jawaban Bapak Ibu nah ini kita copy paste nah kebetulan jawabannya adalah memotong maka nilai opsinya saya ubah menjadi 1 saya klik simpan opsi nah opsinya akan berubah menjadi warna hijau nah sedangkan untuk opsi yang lain yang bernilai salah kita biarkan nilainya tetap 0 kita klik simpan opsi maka dia akan berwarna merah dan melakukan untuk opsi-opsi lainnya nah sebagai catatan bahwa penampilan soal atau quiz itu akan dilakukan secara acak dan kemudian opsi jawabannya juga nanti akan ditampilkan secara acak sehingga bisa mempersulit bagi siswa ataupun pengakses materi kita untuk mencontak dari peserta lainnya nah ini sudah selesai kita klik simpan quiz nah setelah halaman editor kosong berarti kita bisa melanjutkan ke soal selanjutnya nah ini soal selanjutnya nah soal selanjutnya kemudian kita klik tombol simpan quiz dulu nah setelah hilang kita klik tombol yang di atas untuk quiz nomor 1 disini nah ini dia nah kemudian kita pilihkan lagi opsi jawabannya kita copy kita paste dan ini adalah jawabannya yang benar kita klik simpan opsi dan selanjutnya opsi yang kedua kita simpan ini opsi yang tidak ada nilainya bobot nilainya dan nanti bapak ibu tinggal lakukan langkah-langkah yang sama untuk semua untuk semua pertanyaan nah sampai langkah ini berarti kita sudah punya satu materi dengan judul cara crop profile dan upload ke web sekolah kemudian dan sudah sudah ada satu konten yaitu berupa video nanti bapak ibu bisa mengetikan teks atau gambar disini dengan menggunakan editor yang sudah disiapkan nah setelah pertanyaan sudah di kita konten sudah kita buat langkah selanjutnya adalah kita membuat quiz pada contoh disini saya sudah punya dua pertanyaan nah langkah selanjutnya adalah nanti bapak ibu lanjutkan sesuai dengan jumlah pertanyaan kalau bapak ibu yang menambahkan konten bapak ibu bisa klik tombol simpan konten kemudian nanti bapak ibu buat lagi yang baru disini tapi mohon maaf di klik dulu di bagian sini kemudian bapak ibu ketikan konten yang baru yang lanjutkan kontennya apa seperti ini mungkin itu saja bapak ibu terima kasih atas perhatiannya saya akhli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum